Pertunjukan seluruh terbesar seniman Tiongkok, Ai Weiwei, digelar pada hari Rabu 2 April lalu di Berlin, tanpa kehadiran AI karena pemerintah Tiongkok masih menahan paspornya. Pameran berjudul Ai Weiwei Bukti, yang terbentang di 18 ruangan di gedung Museum Martin Gropius, merupakan pameran seni konseptual sang seniman yang bernuansa politik. Pameran dibuka hari Kamis tepat 3 tahun setelah ia ditangkap dan ditahan. Kurator Jerman Gereon Schiaverne, yang mengunjungi seniman itu di studionya di pinggiran Beijing, berkata, Ai menciptakan beberapa instalasi khusus untuk pertunjukan ini. Sekitar setengah dari pameran diciptakan khusus untuk gedung Gropius. Setengah sisanya belum pernah ditunjukkan di Jerman. Tetapi ia harus karena ia tidak dapat melihat gedung itu sendiri. Semuanya harus dibuat di studionya di Beijing. Ini telah menjadi pameran yang indah dan sangat menyenangkan secara estetika. Sebagai kritikus vokal terhadap pemerintah Tiongkok tentang kebebasan berbicara dan hak asasi manusia, Ai tidak menghadiri konferensi pers pameran itu karena pemerintah menahan paspornya setelah ia dibebaskan. Penahanan Ai telah mengundang kecaman internasional. Dan Jerman adalah salah satu dari negara yang menuntut pembebasannya. Schiaverne berkata, objek favoritnya dari pameran itu adalah suvenir dari Shanghai. Karena hal ini mewakili peristiwa mengerikan yang terjadi pada Ai, termasuk ironi dan humornya. Wei Wei menggunakan puing-puing dari studionya di Shanghai untuk membuat ulang objek seni itu. Studio aslinya dihancurkan oleh pemerintah kota Shanghai setelah beberapa komentar politiknya yang tidak menyenangkan. Ini adalah simbol apa yang terjadi di Tiongkok. Ada pula tempat tidur putih dengan dinding yang dilapisi busa dan kamera pengintai. Menggambarkan sel penjaranya di mana Ai ditahan di sel isolasi. Komentar publik, kegiatan, dan seninya terang-terangan menentang kontrol ketat Tiongkok pada internet dan media tradisional. Pameran Berlin ini berlangsung hingga 7 Juli, mengangkat tema tentang penahanan Ai, tetapi juga modernisasi di Tiongkok dan bahayanya. Ai telah memprotes kebebasan seni di tahun 1979 dan membuat berbagai karya provokatif di tahun 1990-an. Ia juga terlibat dalam perancang Stadion Sarang Burung untuk Olimpiade Beijing 2008, serta menciptakan biji bunga matahari, sebuah pameran di London yang menampilkan 100 juta benih dari porselin yang dilukis dengan tangan.